Saya Rafael Aluntri Sambonno, orang tua dari Mario Dendi. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Conatan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor. Dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Pejabat Dipjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo akhirnya buka suara terkait kasus yang menyeret anaknya Mario Dendi Satrio. Diketahui Rafael sendiri merupakan pejabat Eselon III, Kepala Bagian Umum di Kanwil, Jakarta Selatan II, meminta maaf kepada keluarga besar korban yang merupakan anak dari pengurus pusat GP Ansor. Dikutip dari Tribunews.com, Rafael menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi murni merupakan masalah pribadi dari keluarganya. Dirinya juga mengaku akan kooperatif dalam mengikuti proses hukum yang berlaku. Rafael menyadari tindakan yang dilakukan anaknya menimbulkan kegaduhan di lingkungan masyarakat, bahkan menyeret nama baik Kementerian Keuangan. Kini Mario Dendi Satrio telah ditetapkan sebagai tersangka bersama satu temannya. Sedangkan korban yang berinisial D masih belum bisa dimintai keterangan karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami. Dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan, karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Sekali lagi, saya meminta maaf atas kesalahan saya dan keluarga saya. Terima kasih. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih.